Sofda TV Ketika Anda menginginkan makanan, Anda memberikan perintah kepada driver tertentu untuk membelikan. Itu beli pakai uang Anda atau pakai uang driver? Berarti ada utang-piutang di sini. Dia membeli, menalangin uang dengan uang dia. Kemudian nanti berapa yang dia dapatkan, dia sampaikan kepada Anda ini barangnya, bayar seperti yang saya bayarkan untuk membeliannya dan tambahkan transportasi. Berarti di sini ada hutang-piutang dan ada sewa jasa, jual beli jasa. Rasulullah SAW mengatakan, Tidak halal menggabungkan akad utang-piutang dengan akad jual-beli. Di sini terjadi penggabungan utang-piutang dan jual-beli jasa, maka hukumnya adalah haram. Selain haram, ini juga mengandung unsur riba. Dari mana ribanya? Dari pinjaman tadi, si pihak driver mendapatkan pertambahan biaya transport yang dia tagihkan lebih mahal daripada transport biasa. Ya atau tidak? Maka ini ada riba terjadi dan darangan Rasulullah SAW juga terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.